Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Channel yang tak pernah bosan untuk terus memberikan informasi terbaru Terupdate mengenai Liga Dandut Indonesia 2020 Pada kesempatan yang berbahagia ini Dan pada video kali ini juga Kita akan berdiskusi, sharing dan berbagi informasi Mengenai sisi unik dan menarik di Liga Industrial 2020 Namun pada video kali ini Kita akan berdiskusi atau membahas sedikit agak berbeda dengan video-video sebelumnya Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang Honorium dari Dewan Juri Lidah Industrial 2020 Kita akan saling menyaksikan dan saling kepoin bersama Berapa sih penghasilan atau honor Dewan Juri di Lidah Industrial 2020 Mulai dari Soeima, Inunda Ratista, Dewi Persik, Zeskia Gotik dan Dewan Juri lainnya yang menjadi juri di Liga Industrial 2020 Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share Dan tekan tombol loncengnya agar kalian terus menerima info terbaru mengenai Liga Industrial 2020 Sekarang langsung saja kita akan melihat Berapa sih honor Dewan Juri di Lidah Industrial 2020 Yang pertama ada Inul Daratista Inul merupakan salah satu juri Liga Dangdut Indonesia 2020 Tak hanya tahun ini saja Melainkan Inul sudah dipercaya menjadi juri di Indusiar sudah beberapa tahun yang lalu Tak hanya di program Liga Dangdut Indonesia saja Inul juga pernah menjadi salah satu Dewan Juri di program Indusiar Seperti The Academy Asia, Dangdut Pangtura, The Academy, The Star dan berbagai program Indusiar lainnya Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah Berapa honor Inul Daratista menjadi dewan juri Khususnya juri di Liga Dangdut Indonesia Dilansir dari tribunnews.com Bahwa honor daripada Inul Daratista berkisar di angka 60 sampai dengan 100 juta rupiah Yang kedua ada Zaskia Gotik Zaskia Gotik atau Neng Gotik memang sempat menuai kontroversi akibat perkataannya yang menghina lambang negara Namun terlepas dari hal itu Perjuangannya dari nol hingga menjadi penyemi dangdut populer Indonesia patut diapresasi Apalagi selama ini yang dilakukannya hanya untuk memperbaiki perekonomian keluarganya Pemilik nama lingkak surkianah atau yang sering disebut dengan Neng Gotik Lahir di Bekasi 27 April 1960 Dari buah perjuangan dia itu Gotik sekarang bisa merawat pundi-pundi rupiah yang bisa mencukupi apa yang diinginkan Dan membawakannya menjadi artis top Indonesia Hal tersebut terbukti dengan honor yang didapatkannya dalam mengisi acara-acara tertentu Honor Neng Gotik selama ini adalah berkisar di angka 65 juta rupiah Yang ketiga ada Dewi Persik Hidup lalang melintang di dunia perdangdutan menjadikan Dewi sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran termahal di Indonesia Berkat kesuksesan tersebut Dewi atau yang sering dipanggil dengan DB Mampu mengubah kehidupannya dan kehidupan keluarganya pada taraf yang lebih baik Pada sebuah wawancara Dewi Persik pernah mengungkapkan kisah awal Mula dia berkeret di dunia hiburan Dan honor yang didapatkannya saat ini tidaklah serta-merta Melainkan Dewi Persik harus melewati berbagai proses yang begitu panjang Pertama kali Dewi Persik tampil di TV Dia hanya dibayar 750 ribu rupiah Kemudian dibagi lagi dengan manajer dan kostumnya Jadi bersik yang dapatkannya hanya 250 ribu rupiah Pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung Lahir December 16 Desember 1985 Dan pernah menikah dengan Saiful Jamil Kemudian Cerai menikah lagi dengan Aldian Syah Tahir Dan juga Cerai Pada tahun 2017 Dewi Persik menikah lagi dengan Angga Wijaya sampai saat ini Setelah melalui proses panjang Honor yang didapatkan Dewi Persik sekarang sangat begitu luar biasa Dewi pernah mengatakan Kalau di Jakarta honor saya 90 juta net Tapi untuk acara off air Misalnya di Lampung 120 juta Kalau ada perjalanannya 2 jam Lagi 150 juta Itu tuar Dewi Dewi juga menambahkan Uang seusar itu tanpa dipotong biaya penginapan Akomodasi, son dan sejenisnya Pada nomor yang keempat Ada Soima Soima Panjawati atau lebih dikenal dengan nama Soima Merupakan artis multi-talenta Ia anak dari pasangan penjual ikan Iaitu Bapak Hadi Narko dan Ibu Kasmi Yati Soima lahir pada tanggal 29 September 1980 Di Pati, Jawa Tengah Dia adalah anak kelima dari tujuh bersaudara Bakat seni Soima telah mengaliar dalam dirinya sejak masih kecil Sehingga dari bakat itu Tantanya menyarankan Soima untuk bergaul dan bergabung dengan komunitas seni Setelah lulus SMP Soima memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di SMKI Atau Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Kemampuan vokal Soima menjadi alasan Dia sering memenangkan lomba kesenian Seperti juara satu, lomba nyanyi, bintang karaoke Juara bintang televisi Juara dengan darah ayu Dan prestasi, berbagai prestasi yang didapatkan lainnya Soima menikah pada tahun 2002 Dengan herwan Prandoko Sampai saat ini Karir Soima sebagai sinden semakin melambung Ketika dirinya bergabung dengan Jogja Hip Hop Foundation Pada tanggal 14 Mei 2011 Hingga sampai sekarang Soima dipercaya oleh pihak industri Untuk menjadi salah satu dewan juri Di program Liga Dandut Indonesia 2020 Honor Soima Pancawati adalah Berkisar antara 25 juta Bahkan lebih Inilah video singkat yang membahas tentang honorium Daripada dewan juri Liga Dandut Indonesia 2020 Mulai dari Dewi Persik, Zeskia Gotik, Inul Daratista, dan Maing Soima Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya Agar kalian terus mengetahui informasi terbaru Mengenai Liga Dandut Indonesia 2020 Jika ada kesalahan saya minta maaf Seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton